Akhirnya kali ini New Balance ngidupin lagi siluet mereka yang sudah tertidur selama 30 tahun. Dan kali ini gue akan ngebahas sepatu tersebut yang menurut gue nih ya, menurut gue lebih bagus daripada Nike Dang versi GR-nya. So, buat kalian yang penasaran New Balance seri yang mana, seperti biasa, sit back, enjoy, and relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gue Yulian dari The More Souls di channel ini. Kita akan ngebahas sepatu yang low budget, medium budget, dan juga hype. Seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong bantu gue buat subscribe channel ini dan juga tekan tombol loncengnya biar kalian selalu update video-video yang gue upload di channel ini. Seperti tadi yang gue udah kasih tau bahwa kali ini gue akan ngebahas sepatu dari New Balance. Jarang-jarang banget kan gue ngebahas sepatu dari New Balance. Daripada kita ngebahas sepatu lokal-lokal terus, kali ini gue akan ngebahas sepatu dari luar lah sekali-kali. Dan langsung aja kita lihat dari boxnya. Kali ini boxnya itu warnanya grey atau abu-abu, ciri khas banget lah. New Balance itu kan ciri khasnya abu-abu gitu ya. Di bagian atasnya ada logo New Balance-nya warnanya abu-abu silver gitu. Dan di bagian sampingnya kalian bisa melihat ada logo sizing tag dan lain-lain. Tapi kalian nggak boleh lupa juga untuk melihat detail di sebelah sini karena ada informasi tentang importir dari sepatunya, yaitu PT MAP. Yes, betul banget gue dapetin sepatu ini dari The Athlete Food Indonesia. Dan gue beli dengan cara chat and buy, jadi nggak perlu datang ke tokonya. Kita tinggal fotoin kita pengen apa, lihat aja Instagram mereka. Kalau kita buka boxnya sebenarnya nggak ada apa-apa. Di sini cuma ada paper shoe warnanya putih dan ada tulisan New Balance di print berwarna abu-abu. Dan ini sepatunya New Balance 550 White and Grey. Ya, sepatu ini tuh sebenarnya ikonik banget ya. Udah ada tuh sejak tahun 1989. Dan kala itu memang sepatu ini tuh basicnya adalah sepatu basket ya. Jadi zaman dulu tuh kan udah ada Air Jordan, kemudian ada Nike dan juga. Tapi New Balance itu came up dengan siluet 550 ini. Jadi bisa kita bilang bahwa 550 ini, New Balance 550 ini adalah salah satu sesepuhnya sepatu basket di dunia. Tapi memang kalah pamor ya, namanya Nike saat itu tuh lagi booming banget dengan Jordan-nya. Jadi lama-lama tenggelam juga. Nah, setelah lebih dari 30 tahun atau 3 dekade, mereka akhirnya memutuskan ya untuk mere-issue sepatu ini atau meretro sepatu ini. Nah, perilisan awalnya atau comeback-nya itu diawali dengan kolaborasi mereka bersama salah satu butik streetwear ternama di Amerika. Namanya adalah Aimeleondor. Aimeleondor, susah banget ya namanya. Pokoknya begitulah, Aimeleondor. Dan saat itu mereka mengeluarkan capsule collection, ada streetwear-nya, ada bagian atas atau baju, kemudian celana, dan juga sepatu ini. Ambil dari siluet 550. Kalau nggak salah itu tuh tahun 2020 akhir yang membuat sepatu ini tuh booming lagi. Nah, kalau kita lihat result price-nya aja sekarang udah mencapai 300-400 dolar di beberapa colorway tersebut. Jadi seiring kesuksesan rilisan tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk mengeluarkan versi GR-nya dalam berbagai warna. Nah, kebetulan di Indonesia itu melalui PT MAP Indonesia itu mengeluarkan 3 kalau nggak salah di Instagram mereka yang mereka infokan. Yaitu yang warnanya white grey yang ini yang gue pegang, dan yang kedua adalah navy yellow. Ya udah pastilah gue ambil yang warna ini karena lebih clean aja, lebih sleek bentuknya, dan juga versatile. Kayaknya kita langsung aja bahas di bagian upper dari sepatunya. Tapi sebentar, sebelum gue ngebahas sepatunya, kayaknya nggak oddol kalau gue belum ngecium aroma sepatunya. Atau aroma leather sepatu baru, seperti biasa. Bau sepatu baru tuh emang beda banget ya. Oke, lanjut ya. Di bagian uppernya ini kita bisa lihat bahwa bagian uppernya full berbahan leather, dan ini terdiri dari lapisan-lapisan kulit ya. Berstruktur gitu, ada 1, 2, 3, sekitar 4 lapis kulit ya. Kalau kalian lihat di bagian toe boxnya itu aja udah ada 2 lapis ya. Yang pertama, lapis pertama di bagian mouth guardnya, kemudian yang kedua adalah di bagian toe boxnya. Di bawah toe boxnya kalian bisa nemuin bahan mesh yang ini cukup well painted juga berwarna putih. Terus di bagian toe boxnya mereka juga kasih perforated hole gitu, yang membuat atau membantu sirkulasi udara di bagian toe. Ya memang walaupun nggak ngefek-ngefek juga lubang-lubang yang ini, tapi at least memberikan sirkulasi atau mungkin aksen dari sepatunya. Dan kemudian geser sebelah samping kita ngelihat ada tulisan 550 ya, berwarna putih. Dan di sini juga dikasih lapisan atau bagian-bagian sampingnya itu berwarna abu-abu. Di bagian side panelnya kita bisa lihat juga ada perforated hole juga di sini. Dan di atasnya kita bisa lihat ada logo N ya, stands for new balance. Dan ini berbahan cukup bagus ya, ini kayak leather tapi empuk gitu. Terus bagian meshnya juga kelihatan lagi ya, di bagian ankle dan juga bagian heel tapnya, bagian belakang. Dan kalau kita lihat lacesnya, sebenarnya lacesnya gue udah ganti ya, warnanya agak cream. Dan warna asli lacesnya adalah warna pure white. Tapi kayaknya kalau dikasih warna cream-cream gini kan kayak kelihatan vintage gitu ya, nggak tau ya, kelihatan di kamera apa nggak nih warna creamnya. Mereka juga nggak ngasih kita extra laces ya, jadi kita memang bisa bermain dengan warna putih atau mungkin kita harus beli extra laces sendiri. Di bagian tangnya kita bisa lihat tang yang well padded ya, di sini juga berwarna putih. Dan juga ada label yang oversize gitu, tulisannya new balance 550, ada logo new balance-nya, ada gambar bola basket-nya, ya karena memang ini dulu kan sepatu basket. Kalau kita flip, di situ ada sizing tag-nya berwarna putih, di situ ada informasi artikelnya yaitu BB550PB1. Kemudian ada sizing-nya US-UK Eurocentimeter, ada barcode-nya, dan juga Made in China. Di bagian belakangnya kalian bisa lihat ada logo new balance nih berwarna putih yang agak di-emboss gitu. Dan juga bagian samping-sampingnya itu berwarna abu-abu, sama kayak yang tulisan 550 yang di bagian sini ya. Pindah ke bagian inner lining-nya, kalian bisa lihat bahwa inner lining-nya ini full padded juga loh, ini empuk banget nih. Warnanya putih, dan juga di sini berbahan mesh. Dan ini menurut gue juga bagus banget ya, padding-nya juga kuat ya, kayaknya awet. At least tuh nambah kenyamanan ya saat kita pakai, karena ini kan sepatu sebenarnya tahun 89 ya, jadi almost zero technology. Insole-nya sendiri bisa dicabut, dan ini merupakan andalan mereka ya, karena memang kenyamanan dari sepatu ini berasal dari insole-nya aja. Dan sebenarnya kalau kalian lihat, insole-nya ini terdiri dari dua lapisan, yang pertama adalah warna birunya, dan yang kedua adalah warna hitamnya. Dan di sini tulisannya adalah New Balance Arc Support, dan di bagian heel-nya ada tulisan NB atau logo NB yang digambar atau disablon berwarna putih. Dan di baliknya sini ada kayak motif itu setengah lingkaran atau lingkaran oval gini. Untuk sizing-nya sendiri, gue ambil true-to-size ya, yaitu US 10 dengan cm 28. Sebenarnya memang sizing-nya tuh agak tricky, karena kita kalau pakai true-to-size itu di bagian belakang tuh agak sloppy ya, jadi kalau kalian jalan tuh tumit kalian keluar-luar sedikit gitu. Tapi kalau kalian turunnya setengah, itu kalian akan ngerasa efeknya di bagian depan nih, di bagian toe-nya ini akan sangat squeeze banget atau sangat sempit. Jadi buat kalian yang punya kesempatan untuk mencoba sepatu ini sebelum beli, pastiin kalian datang nih di toko The Athlete Puts. Banyak banget ya cabang mereka, kalian bisa search aja di Instagram mereka. Dan udah pasti kalau kalian bisa mencoba dan pastikan fit-nya pas buat lo dan ukurannya tepat. Lanjut di bagian midsole-nya kita bisa mendapatkan rubber midsole ya, ini warnanya off-white gitu, dan juga ada aksen abu-abunya. Dan juga dijahit ya di bagian midsole dan juga uppernya, jadi ini bakal menambah keawetan dari sepatu ini. Durability lah at least. Di bagian sampingnya kita bisa lihat juga tulisan New Balance yang timbul dan juga logo New Balance. Dan di bagian outsole-nya kita bisa lihat outsole yang 80-an banget ya, retro banget, dan ini warnanya abu-abu gitu. Dan di belakang juga ada tulisan New Balance, serta ada aksen warna putih di sini. Sama kayak di bagian midsole-nya. Dan secara overall, ini pick up buah yang paling solid ya di tahun 2021 ini. Karena memang sepatu ini tuh ya sangat versatile banget, bisa dipakai kemana aja. Dan udah pasti dengan retro feel ini bisa kalian pakai untuk apa aja ya. Contohnya misalnya pakai dress up atau dress down, kalian bisa pakai warna apa aja di bagian atasnya. Jadi memang yang paling concern kalau dengan sepatu triple white itu adalah kebersihannya. Jadi kalian at least sebelum pakai, kalau punya water repellent spray, kalian bisa spray dulu. Dan habis pakai at least kalian bersihin nih di bagian outsole-nya dan juga bagian uppernya. Biar kotoran-kotoran itu nggak nempel lama dan juga membuat sepatu kalian berwarna agak kuning. Dan kalau kalian tanya kenyamanannya dari skala 1 sampai 10 ya, gue ambil angka 7,5 lah dari 10. Karena memang seperti yang gue bilang tadi, karena ini sepatu tahun 80-an atau 89, jadi almost zero technology nih. Dan mereka hanya ngandalin insole-nya aja yang tadi gue udah jelasin. So buat kalian yang pengen nge-cop sepatu ini, kalian bisa cek Instagram-nya di Athlete Food. Atau kalian bisa datang langsung ke tokonya di Athlete Food yang ada di beberapa cabang mall di Indonesia. Dan juga kalian bisa chat mereka via WhatsApp. Nomernya juga bakal kalian bisa dapetin di link Instagram mereka. Harga retail-nya adalah Rp1.799.000. Dan kalian bisa mendapatkan promo juga kadang-kadang untuk kirim ke rumah kalian kalau ada di Jakarta. Kalau ngomongin retail price-nya, gue gak ngerti ya waktu kemarin gue beli ini memang udah ada yang sold out ya di beberapa golden size. Dan Alhamdulillah gue dapet size 10 dan pas banget ini. Tapi di size atasnya udah gak ada lagi. So buat kalian yang pengen nge-cop sepatu ini ya buruan aja karena ini siluet yang sangat ikonik. So that's pretty much wrap for today. Thank you for watching. Terima kasih nih buat temen-temen yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan gue appreciate banget buat temen-temen yang sampai detik ini nih, menit ini masih nonton video gue. Terima kasih banget buat dukungan kalian yang masih setia nonton ya walaupun gue uploadnya kadang-kadang seminggu sekali atau kadang-kadang sebulan cuma 2 kali. Dan karena memang ada kesibukan yang harus gue kerjakan ya sebagai pekerjaan utama ya. Jadi ya pas ada waktu gue bikin buat kalian. So bagaimana pendapat kalian tentang sepatu New Balance 550 White Gray ini? Apakah kalian mau nungguin colorway yang lain terus nge-cop atau ya ini mah biasa aja? Gue pengen tau pendapat kalian dan tolong tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. And as always don't forget to subscribe this channel if you haven't yet. Hit thumbs up and share this video if you liked it. And I'll see you on the next video. Be healthy, be wealthy, and all the success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax